Happy birthday! Belakangan ini, nama Bo William dan Ayu Ting Ting kerap kali mengemuka dalam pemberitaan. Keduanya pun telah berulang kali dipertemukan dengan keluarga masing-masing. Dan tak heran jika kedekatan tersebut memicu spekulasi dan keingin tahuan publik. Namun, yang membuat hubungan keduanya semakin menarik adalah bagaimana mereka berkomunikasi. Kedekatan Bo William dan Ayu Ting Ting memang tak bisa dipungkiri. Keduanya hampir setiap hari melakukan komunikasi, dan yang membuatnya semakin unik adalah penggunaan bahasa Korea dalam interaksi mereka. Kalau kami ngomongnya suka pakai bahasa Korea, karena dia suka Korea dan gue juga suka Korea-Korea juga ya. Sambil belajar jadi komunikasi pakai bahasa begini, ungkap Bo William dalam wawancara di kanal YouTube Celeb Oncam News pada Selasa, 17 Oktober 2023. Penggunaan bahasa Korea dalam komunikasi Bo William dan Ayu Ting Ting ternyata bukan tanpa alasan. Menurut Bo William, penggunaan bahasa Korea menjadi tahap pembelajaran bagi keduanya. Meskipun mereka mungkin belum mahir dalam berbicara dalam bahasa tersebut, langkah ini menunjukkan dedikasi mereka untuk saling memahami. Bo William juga memberikan pujian kepada Ayu Ting Ting atas kemampuannya dalam berbahasa Korea. Ayu Ting Ting tampaknya telah memiliki seorang guru pribadi yang membantu dalam proses pembelajaran bahasa ini. Gak juga, tetapi ada juga Indonesia lah, baguslah keren. Dan dia kan belajar mulu ya, dia ada gurunya yang ngajarin dia, bagus Ayu Lob, ungkap Bo William dengan penuh apresiasi. Ketika banyak orang mungkin memilih bahasa Inggris sebagai bahasa internasional untuk berkomunikasi. Bo William dan Ayu Ting Ting memilih bahasa Korea. Hal ini menunjukkan kehasan hubungan mereka dan juga semangat belajar yang tinggi. Bahasa Korea menjadi benang merah yang menghubungkan keduanya. Meskipun mungkin mereka masih terus memperbaiki kemampuan berbahasa Korea mereka. Pilihan ini juga memperlihatkan bahwa bahasa bukanlah batasan dalam persahabatan. Apapun bahasa yang digunakan, yang penting adalah pemahaman dan dukungan satu sama lain. Persahabatan unik ini memberikan pelajaran bahwa keberagaman bahasa tidak menghalangi hubungan yang erat. Hubungan unik antara Bo William dan Ayu Ting Ting yang diwarnai dengan penggunaan bahasa Korea dalam komunikasi mereka. Memberikan gambaran tentang kedekatan yang mereka miliki. Ini adalah contoh nyata bagaimana bahasa bisa menjadi alat yang kuat untuk memperat hubungan persahabatan. Semoga kedekatan mereka terus berlanjut dan memberikan inspirasi kepada banyak orang untuk menjalani persahabatan yang beragam dan penuh makna. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!